Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Nasiti Lestari. Selanjutnya perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis dari MNC Sekuritas, Muhammad Rudi. Selamat pagi, Rudi. Selamat pagi, Mbak Nasiti. Ya, tadi ISG dibuka menguat meskipun tipis ya, prediksi Anda untuk hari ini seperti apa pergerakannya? Ya, kalau kita lihat memang kemungkinan ISG akan tetap di zona hijau ya, karena memang kalau kita perhatikan Wall Street sendiri bergerak di zona hijau disebabkan pelantikan dari Joe Biden sendiri ini yang menjadi katalisnya. Dan juga memang laporan keuangan dari emiten-emiten yang ada di Global sendiri, khususnya di Wall Street, itu cukup mengembirakan. Dan itu yang menyebabkan untuk di market globalnya sendiri bergerak di zona hijau dan kemungkinan akan diikuti juga di ISG kita untuk hari ini, Mbak Nasiti. Sebenarnya kalau kita lihat dari sikap pasar, seperti apa setelah pelantikan Joe Biden? Ya, tentunya ini menjadi suatu katalis yang cukup baik ya kalau untuk dari market global. Karena memang untuk di bawah Joe Biden sendiri, harapannya dari ekonomi sendiri akan membaik. Dan juga untuk dari beberapa sentimen-sentimen atau dari pergerakan dari ekonomi sendiri, diharapkan jauh lebih baik kebijakannya dibandingkan Donald Trump. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nasiti. Oke, kalau sekarang terkait dengan kebijakan atau rencana stimulus fiskal Amerika yang 1,9 triliun USD, apakah itu akan masih terus mempengaruhi pergerakan IHSG? Ya, kalau kita lihat ini masih menjadi sentimen yang cukup baik ya selama stimulus dari US sendiri, dikatakan cukup besar. Dan juga untuk di ISG kita juga sebenarnya ada beberapa katalis, katakanlah seperti dari roadmap untuk dari kementerian ISDM sendiri, itu akan lebih memoptimalkan untuk dari electric vehicle, di mana memang targetnya sendiri untuk di tahun ini kurang lebih akan ada 125 ribu electric vehicle atau mobil listrik yang bisa untuk mulai beroperasional di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat sendiri, adanya rencana Tesla untuk membuka pabriknya di Indonesia, itu memang meningkatkan dari demand dari timah, yang di mana memang itu merupakan salah satu ekspor yang cukup besar di Indonesia sendiri, Mbak Nasiti. Baik, sekarang kalau kita bicara dalam negeri, hari ini kan akan ada pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya. Dan lihat ini apakah BI akan kembali menahan suku bunga atau seperti apa sikapnya? Saya rasa masih akan menahan suku bunga ya, karena kalau kita lihat saat ini pergerakan dari ekonomi, lalu juga untuk dari pertumbuhan manufakturnya sendiri, itu masih cukup relatif baik. Di mana memang belum ada untuk dari urgensi sendiri, dari untuk BI menurunkan tingkat suku bunga. Karena untuk di level 3,75% dari 7 days rate repo sendiri, bisa dikatakan masih cukup stabil atau bisa mengoptimalkan dari korporasi-korporasi yang ada saat ini Mbak Nasiti. Baik, untuk capital inflow, Rudy Anda melihatnya atau trennya seperti apa? Saya rasa masih akan cukup terus meningkat ya, karena memang untuk dari Joe Biden sendiri meningkatkan teks dari korporasinya sendiri, itu justru menjadi keuntungan untuk dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar masuk ke Indonesia. Sehingga memang net foreign buy untuk di Indonesia sendiri kemungkinan akan terus meningkat setidaknya sampai dengan kuartal pertama di 2021 ini Mbak Nasiti. Baik. Rudy, kemudian apa sentimen yang mengaruh IHSG untuk hari ini? Ya, untuk dari sentimen IHSG sendiri, sambil menunggu dari rapat Dewan Gubernur untuk 7 days rate repo, kita juga harus melihat dari kelanjutan dari adanya tes lah ya, apakah benar-benar jadi untuk masuk atau pabriknya sendiri di Indonesia. Karena kalau kita lihat saat ini bargennya sendiri untuk kedua emiten seperti katakanlah Antam dan juga PT Tima sendiri. Itu yang menjadi rencana untuk kedua perusahaan tersebut menjadi supplier dari baterainya. Itu yang menjadi juga sentimen yang cukup kuat, di mana kalau kita lihat untuk pergerakan IHSG kita juga, perdagangannya dimotori oleh dari dua emiten tersebut Mbak Nasiti. Baik, selain dua emiten itu untuk sektor mining atau emiten mining lainnya apa yang menarik? Saya rasa masih dari kol ya, karena kalau kita lihat dari batubaranya sendiri untuk dari harga komoditasnya sudah membaik dan juga untuk permintaannya berpotensi untuk kembali bertumbuh. Karena kalau kita lihat juga dari China-nya sendiri meskipun sudah mulai membatasi untuk dari batubaranya, namun permintaan kemungkinan akan tetap membaik. Selain itu juga salah satu emiten yang cukup blue chip yaitu Unilever, itu yang juga memiliki potensi untuk kembali meningkat Mbak Nasiti. Karena ada sentimen dari distribusi vaksin melalui Unilever. Itu yang akan mendongkrak dari sisi likuiditas saham tersebut untuk saat ini Mbak Nasiti. Untuk sektor farmasi sendiri seperti apa? Kalau untuk dari sektor farmasi saya rasa sudah price in untuk di level-level harga saat ini. Karena memang sebenarnya saat ini lebih kepada distribusinya. Karena kalau kita lihat sendiri untuk dari sentimen vaksin saya rasa sudah cukup, sudah lewat. Atau bisa dikatakan saat ini lebih kepada second linernya. Bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang akan mendistribusikan vaksin-vaksin tersebut. Yang saat ini kemungkinan akan menjadi ten beggar untuk saham-saham yang merupakan distribusi vaksin Mbak Nasiti. Baik. Rudy bagaimana dengan saham-saham di sektor konstruksi? Apakah masih menarik untuk dikoleksi? Oke. Untuk dari sektor-sektor konstruksi sendiri kalau kita lihat sudah keluar untuk dari Dewan Pengawasnya. Nah saat ini memang masih menunggu untuk dari Dewan Direksi dan juga eksekutornya. Kalau kita lihat saat ini kemungkinan akan baru rilis pada pekan depan untuk dari nama-nama tersebut. Karena kalau kita lihat sendiri saat ini memang masih terus digarap untuk dari eksekutornya. Sehingga memang harapannya untuk di Januari ini bisa mulai beroperasional atau bisa dikatakan efektif. Sehingga memang pendanaan yang sudah didapatkan itu bisa dioptimalisasikan. Dan juga untuk tender-tendernya sendiri bisa mulai dilakukan tender. Sehingga memang itu menjadi kontrak baru untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi kemungkinannya untuk sampai dengan first half 2021 ini saya rasa masih cukup bisa dikatakan ada kemungkinan melanjutkan peningkatan dari harga-harga saham-saham konstruksi Mbana Stiti. Baik. Kode sahamnya apa saja untuk sektor konstruksi? Untuk sektor konstruksi sendiri saya melihat masih di 4 BUMN ya. Seperti AD, PTPP, Waskita, dan juga Wika. Namun adanya Sovereign World Fund sendiri ini lebih menguntungkan untuk dari Waskita. Karena memang beberapa toll route-nya sendiri akan kemungkinan didivestasikan untuk membantu Waskita sendiri dari sisi cash flow-nya. Karena memang untuk Waskita sendiri masih berkutip dengan cash flow yang mulai terbatas untuk saat ini Mbak Stiti. Baik. Rudy Anda melihat ISG kita akan tembus di level 7 ribu tahun ini? Kemungkinan memang itu sebagai best case ya. Karena kalau kita lihat saat ini beberapa manufaktur dan juga untuk dari infrastruktur itu memang saat ini terus dikembangkan. Namun kemungkinan ke arah itu mungkin saja terjadi. Namun harus tetap diperhatikan untuk para investor sendiri apakah realisasi dari yang stimulus-stimulus yang sudah distribusikan tersebut bisa optimal atau tidak. Karena hal ini kalau kita lihat pertumbuhan dari terpaparnya COVID-19 sendiri masih terus meningkat. Hal-hal tersebut yang masih menjadi risiko sehingga dari pemerintah sendiri terus melakukan pembatasan-pembatasan. Itu yang bisa menyebabkan ekonomi kita terbatas juga Mbak Nastiti. Dan kalau kita lihat di Eropa juga banyak negara-negara yang sudah mulai kembali di lockdown begitu ya. Baik, analis dari MNC Sekuritas Mbak Rudy. Terima kasih telah bersama kami pagi ini.